Intro Timnas Indonesia baru saja tiba di Hanoi Vietnam Istirahat 3 jam lalu langsung gelar latihan cepat Pelatih Vietnam Pilih Troser Minta para anak asuhnya dan juga Para tim kepelatihan untuk mewaspadai 5 pemain yang sangat berbahaya menurut dia Berikut ini adalah 5 pemain Timnas Indonesia yang dianggap pelatih Vietnam Pilih Troser sangat berbahaya Dan diwaspadai ketat di laga kontra Timnas Indonesia vs Vietnam di Hanoi Penampilan mereka begitu ditunggu-tunggu pada selasa 26 Maret 2024 Kukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Maidin Laga melawan Vietnam di Hanoi berarti penting bagi sekuat Garuda Datang sebagai tamu, anak asuh Sintayong tentu ingin mengincar minimal 1 poin Demi menjaga peluang lolos keputaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Jelang laga tersebut pelatih Vietnam mengatakan kepada anak asuhnya Tak terkecuali kepada tim kepelatihan Timnas Vietnam Agar berhati-hati dengan 5 pemain Timnas Indonesia Yang bakal dijadikan starter oleh Sintayong Apalagi sepelempar roket Memain itu selalu membuat saya gelisah Lalu siapa saja 5 pemain Timnas Indonesia Yang dimaksud oleh Philip Trosser dan disorot tajam Serta dianggap paling berbahaya oleh pelatih Vietnam dan juga VFF tersebut 5. Prata Marhan Pemain berposisi back kiri ini akan kembali diandalkan oleh Sintayong Senjata mautnya yang menemparan ke dalam Telah terbukti menjadi awal terciptanya gol pada Kamis 21 Maret 2024 Di Stadion Utama Gdorabung Karno Akan tetapi arahan disebut-sebut sebagai pemain yang dalam kondisi kurang baik dan belum berangkat ke Hanoi Andai terbang ke negeri Pan Man Ho Pemain FC Suwan itu akan kembali menggila 4. Asnawi Mangku Alam Absen di laga pertama membuat pemain prot FGE dipasih penasaran untuk tampil apik Asnawi hampir pasti turun di pos back kanan mengingat dirinya merupakan andalan Sintayong Lagi pula pemain kelahiran Makassar ini adalah pahlawan Indonesia saat mengalahkan Vietnam 1-0 di Piala AC 2023 Patut dinanti apakah Asnawi benar-benar menggila atau tidak 3. Egi Molona Fikri dan Ragnar Orat Mangun Pahlawan kemenangan di majidik ketiga ini akan kembali menunjukkan performa apik Egi pasti ingin memberi bukti gol yang dicetaknya pada pertandingan tersebut bukan sebuah keberuntungan atau kebetulan Masuknya Egi pada babak kedua juga memberi opsi lebih pada serangan timnas Indonesia yang macet di babak pertama Pemain Dewa United ini tentu akan kembali menggila di Hanoi Namun Philip Trosser menyebut jika hadirnya Ragnar Orat Mangun di laga kedua ini juga Jangan pernah dianggap entek Bagi petaka untuk Vietnam jika Tim Nguyen tak berhati-hati dengan pemain keturunan yakni Ragnar Orat Mangun 2. Jai Ijes Penampilan back Venezia FC itu mencuri perhatian di laga dua hari lalu Ijes begitu rugas dalam menjaga pertahanan dan sempat memiliki peluang mencetak gol di babak kedua Bukan tidak mungkin back berusia 23 tahun itu akan menggila di Hanoi Satu tempat di linik belakang hampir pasti menjadi milik Ijes mengingat penampilan di laga perdana Dan di urutan pertama ada nama Tom Haye Pemain satu ini sudah ditunggu-tunggu penggemar sepak bola Haye akan langsung menggila pada debutnya nanti Itulah tadi 5 pemain timnas Indonesia yang sangat diwaspadai oleh pelatih Vietnam Philip Trosser Bagaimana menurut kalian Jika suka dengan video ini nantikan video kami selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati